Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan membuat mango sticky rice Yaitu ketan yang diberi mangga Dan disiram pakai saus santan Rasanya sangat nikmat dan segar dari buah mangganya Terima kasih telah menonton Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Pertama, kita akan membuat ketannya Bahan-bahannya 400 gram beras ketan yang telah direndam selama 1 jam 200 ml santan 1 sendok teh garam Dan 2 lembar daun pandan Cara membuatnya, kukus beras ketan sampai setengah matang Waktunya kurang lebih 20-30 menit Setelah setengah matang, kemudian angkat dan sisikan Selanjutnya, masak santan Daun pandan dan garam Hingga mendidih Setelah santan mendidih Kemudian masukkan ketan yang telah dikukus tadi Aduk-aduk hingga santan habis terserap Selanjutnya, diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit Kemudian kukus kembali ketan sampai matang dan tanak Kurang lebih 30-45 menit Terima kasih telah menonton! Setelah ketannya matang Kemudian kita akan persiapkan bahan sausnya Bahan-bahannya 150 ml susu cair 100 ml santan 1 sendok makan tepung maizena 25 gr gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Cara membuat sausnya Campur semua bahan saus santan Masak sampai meletup-letup dan mengental Sambil terus diaduk-aduk Sambil terus diaduk 3.8 sendok teh garam Sambil terus diaduk Sambil terus diaduk Selamat menikmati Sambil terus diaduk Sambil terus diaduk setelah sausnya matang kita persiapkan buah mangganya untuk buah mangganya sesuai selera teman-teman ya saya pakai mangga gadung dan untuk taburannya saya menggunakan wijen yang telah disangrai untuk penyajiannya cetak ketan dan kita tata di piring saji kemudian beri potongan mangga lalu siram saus santan dan taburi dengan wijen selamat menikmati 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 selamat menikmati